Jangan sampai kalian semua berputus asa dengan rohmat Allah. Nah kemudian disitu betapa rohimnya Allah, panggilannya indah loh. Allah enggak manggil hai penjudi, hai penjina, hai pemabok, hai pemakan liba, hai pembunuh enggak. Sayang banget Allah ya. Panggilan ini indah loh, ya Allah ikhwafillah, halus. Wahai hamba-hambaku yang pada melampaui batas. Masya Allah, Allah aja bahasanya diatur sedemikian rupa ya. Ini kita kadang-kadang kan mohon maaf ya, ada orang baru tumben nih ke masjid sehari, ngisahnya enak banget, udah kayak enggak ada sekolahannya. Ya Allah, lu tumben ke masjid, pantes hujan tuh. Ya Allah. Nah oleh karenanya jangan sampai kita berseuzon, kita berburuk sangka dengan takdir yang Allah berikan terjadi sama kita. Orang marah-marah kak, karena ternyata dia kebelet pipis. Akhirnya karena kebelet pipis dia ke toilet, begitu selang cuma beberapa menit, pesawat yang dimaksud udah take off. Ketinggalan pesawat ya? Ketinggalan pesawat. Waduh marah-marah, kenapa tadi saya kebelet pipis? Coba kalau enggak kebelet pipis, enggak ketinggalan. Akhirnya dia pulang lagi, dapat informasi. Begitu dua jam berikutnya, pesawat dengan nomor sekian, ternyata na'udubillah min dalik, Allah yafat, menabrak gunung dan semua penumpangnya meninggal dunia. Alhamdulillah. Ini yang enggak ikut naik pesawat tadi, berbalik sekarang. Ya Allah, makasih. Untuk tadi kebelet pipis. Kalau sekiranya enggak ke toilet dulu, jadi salah satu. Nah, jadi ini hikmah-hikmah di mana Allah punya nama yang baik ar-rahim untuk selalu kita berhusnudhon. Jangan pernah berputus asah dengan kerohmanan dan kerohiman Allah. Yang penting kita ada selalu di hati untuk berniat memperbaiki masa lalu kita. Karena Ramadan ini bulan syahrut taubah oleh kanannya dengan kerohiman Allah, pesan saya sederhana, nebus obat kemargonda di antarijal penjaga toserbah. Urusan taubat jangan pakai ditunda, karena ajal datang secara tiba-tiba. Masya Allah. Medcom.id A part of Media Group Network.